halo 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 guys balik lagi bersama gua disini sama aku mengucapkan berduka cita meninggalnya pelatih Indonesia dulu yaitu Albert Riddle dia meninggal pada tanggal 7 September 2020 Hai pria asal Austria ini menutup usia di umur 70 tahun guys dalam pelatihannya sudah banyak tim-tim nasional atau klub yang pernah ia tangani bukan hanya karirnya itu pernah sebagai pemain juga klub-klub Eropa dan di timnasnya yaitu negara Austria gua enggak tahu juga kita ini belum Hai dia meninggalnya kenapa ada yang sumber yang gua tahu sih katanya dia sempat sakit nah testasi-testasinya itu sangat yang kurang lebih adalah dalam latihan Indonesia waktu itu itu membawa Indonesia ke final ya AFF pada 2010 kalau kalian pada ingat pada waktu itu Indonesia hanya menjadi runner-up menurut gua sih karena menurutnya itu ya testasi juga yang bagus buat Hai pastinya al-karir kepelatihan Indonesia namun sangat disayangkan eh SISD pada waktu itu tidak mau mempanjangnya sebagai patuh karena menurutnya pencapaiannya tersebut tidak sejalan apa yang mau dimaukan ya lumayan baguslah buat pencapaian pada waktu itu karena target target yang dicapai itu sebenarnya harusnya final tapi final nggak rapat Hai rana-rap pun nggak papa Hai bukan hanya negara Indonesia juga ya yang dilantik tapi klub Indonesia pun pernah pada tahun 2015 itu dia masih PSM makadar lalu lanjut lagi pindah lagi menangani Indonesia pada 2016 Hai tadi 2016 itu mungkin dia udah tidak mati lagi dan pulang lagi dia ke negara asal itu Australia dan mungkin di kampung ahlamannya Austria itu dia mempensiun dari dunia kepelatihan dan kabarnya dia mulai sakit sakit-sakitan dan akhirnya dia meninggal pada sama video September 2020 mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih